Intro Bupati Tulung Agung, Mariyoto Birawa menyampaikan Hadirnya keberadaan RSUD Campur Darat Dr. Karnani ini untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan ketersediaan fasilitas kesehatan yang sesuai dengan visi-misi bupati yaitu mewujudkan keterjangkauan akses dan pemerataan pembangunan di wilayah Kabupaten Tulung Agung Bahwasannya RSUD Campur Darat Dr. Karnani Tulung Agung yang dicanangkan ini sudah sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Tulung Agung tahun 2018 dimana RSUD Dr. Karnani dibangun melalui peningkatan fungsi dari Pusmas Campur Darat yang tentu saja tanpa mengurangi manfaat pelayanan kesehatan dikarenakan fungsi Pusmas Campur Darat sebelum rumah sakit dibangun sudah dialihkan gedung baru di Desa Wates guna menjawab kebutuhan masyarakat akar ketersediaan fasilitas yang sesuai dengan visi-misi bupati mewujudkan keterjangkauan akses dan pemerataan pembangunan di wilayah Kabupaten Tulung Agung maka dibentuklah RSUD Campur Darat Dr. Karnani karena itu menjadi prioritas di Kabupaten Tulung Agung dimana RSUD Dr. SK yang sudah merupakan rujukan tentu saja tidak milik warga masyarakat Tulung Agung saja tapi juga menjadi milik daripada warga masyarakat yang membutuhkan utamanya di wilayah jahat timur bagian selatan dan barat laut oleh karena itulah RSUD keberadaan RSUD Campur Darat Dr. Karnani ini memang harus betul-betul utamanya dapat memberikan satu pelayanan bagi warga masyarakat Tulung Agung di bagian selatan dan semoga dengan satu tadi berbagai pelayanan sudah ditingkatkan berbagai sistem dengan aplikasi Anggrem jadi yang namanya Anggrem itu kalau bahasa Jawanya itu yang Anggrem itu artinya selalu siap sebenarnya ini aplikasi kalau PT Anggrem ya ngendoki artinya betul-betul dibuat semacam siap atau riges waktu-waktu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama yang membutuhkan juga terhadap kita tetau secara geografis bentuk daripada wilayah Kabupaten Tulung Agung barat dan selatan adalah daerah pegunungan yang sangat rawan daripada bencana baik itu infrastruktur maupun bencana yang lain baik menyangkut masalah sosial berbicara sosial tidak terlepas salah satu diantaranya adalah berbicara masalah penanganan kesehatan khususnya kepada para tenaga medis administrasi di rumah sakit dokter Karneni Campur Darat ini memang kita dalam waktu merintis kalau dirintis dengan baik dikelola dengan baik maka akan mendapatkan satu output atau hasil yang lebih baik berrakit-rakit ke hulu berenang-renang kemudian bersakit-sakit dahulu akhirnya akan memperoleh hasil kemudian kira-kira itulah yang harus kita berikan terus terima kasih atas perhatiannya dan dengan mengucap bismillahirrohmanirrohim RSUD Campur Darat dokter Karneni pada hari ini saya dan langsung semoga akan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik amin bismillahirrohmanirrohim kita berikan tepuk tangan bubati tulung agung Mario Tapirowo menekan tombol digital di layar monitor sebagai tanda grand launching RSUD dokter Karneni sementara di saat bersamaan Direktur RSUD Campur Darat dokter Ria Ardona bersama tamu undangan melepaskan burung ke udara Rumah Sakit Campur Darat dokter Karneni selanjutnya bubati dengan didampingi tamu undangan lainnya menandatang adik prasasti rumah sakit baru milik Pemkap Tulung Agung itu peningkatan pelayanan kesehatan ini salah satu skala prioritas dalam pemerintahannya hal ini sejalan dengan lima prioritas program nasional yaitu peningkatan SDM dengan titik berat pelayanan kesehatan pada pagi hari ini baru kita launching ke RSUD dokter Karneni Campur Darat Tulung Agung ini adalah merupakan satu upaya dari pemerintah untuk meningkatkan pelayanan utamanya pelayanan di bidang kesehatan dan ini menjadi prioritas utama sebagaimana program nasional lima prioritas program nasional nomor satu adalah SDM dengan titik berat adalah pelayanan kesehatan nah ini karena merupakan satu keputusan primer dari wadah warga masyarakat untuk ditingkatkan pemberian pelayanan agar mereka betul-betul warga masyarakat ini nyaman dalam memperoleh pelayanan kesehatan dan kita tahu bahwa jarak wilayah Tulung Agung Baikian Selatan adalah cukup jauh ya dengan Kabupaten Tulung Agung sehingga disini perlu disediakan rumah sakit yang memberikan pelayanan penanganan kesehatan ini dan ini cakupannya ada beberapa wilayah yang dari disini ya utamanya adalah kecamatan Campur Darat Bandung Pakkel, Besugi, Tanggung Gunung bahkan sebagian Kalidawir dan Kucang Laban kesini karena yang wilayah Kalidawir dan Kucang Laban bagian selatan ketika naik turun sudah sampai sini kalau ketulung Agung jauh sekali harus lewat sumber kepol Sebagai wujud penghargaan kepada Dr. Karneni kini adik dan salah satu cucunya dengan membuka foto mendiang Dr. Karneni di salah satu ruangan dan dilanjutkan dengan mengunjungi ruangan-ruangan di rumah sakit milik Pemkap Tulung Agung yang baru diresmikan ini RSUD Dr. Karneni saat ini sudah tersedia 93 tempat tidur untuk pasien rawat inap tercatat tingkat hunian RSUD tersebut saat ini masih terisi 25 hingga 30 persen hal itu berarti ada sebanyak 30-an pasien yang dirawat jadi masih banyak yang tersedia dan siap memberikan pelayanan bagi masyarakat Selain pelayanan tersebut pada tahun ini juga mulai merencanakan rumah sakit tangga bencana dengan mulai bekerja sama dengan beberapa stakeholder termasuk perencanaan konsep rumah sakit tangga bencana dengan begitu tahun 2024 mendatang pihaknya akan menyediakan sarana dan prasarana penunjang rumah sakit tangga bencana Ya tentu saja harapan saya bahwa semakin mudah ya warga masyarakat untuk memperoleh pelayanan kebutuhan primer pokok di bidang kesehatan ini yang penting Meski baru diresmikan rumah sakit yang dinahkodainya dalam hal pelayanan juga sudah memiliki instalasi gawat darurat poliklinik rawat jalan rawat inap ruang rawat intensif dan sekarang pun sudah bisa melayani pasien baik umum memakai asuransi kesehatan serta masyarakat miskin dengan menggunakan surat keterangan tidak mampu juga bisa mendapatkan full pelayanan kesehatan Beroperasinya RSUD Campur Darat Dr. Karneni menjadikan jaminan kesehatan masyarakat Tulungagung terutama di wilayah selatan semakin baik sehingga pelayanan bisa diberikan dengan maksimal dan cepat Sampai jumpa dan salam CTV 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 Sampai jumpa dan salam CTV